Yang pertama kita ada Bapak Ari Wirya Dinata, dia adalah dosen HTN di Universitas Bungkulu. Selamat datang Pak Ari, terima kasih sudah hadir dan pernah bekerja sebagai peneliti di Pusako Universitas Andalas. Ada Pak Ari Wirya Dinata membahas tentang pembelajaran KBB melalui moderasi, pengembangan kurikulum, dan model pembelajaran praktek di perguruan tinggi. Silahkan Pak Ari. Terima kasih atas waktu. Saya ini pendatang baru, jadi jedai aparenti dalam konteks bicara tentang KBB ini sendiri. Ada pun judul paper saya, yaitu pembelajaran KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui moderasi, pengembangan kurikulum, dan model pembelajaran praktek di perguruan tinggi. Jadi tadi di panel empat, misalnya kita bicara bahwa isu HAM itu saja di dunia kampus, di pendidikan tinggi, masih menjadi sesuatu yang belum terhighlight penuh, masih segmentasi dan terkooptasi di fakultas-fakultas tertentu, khususnya di fakultas hukum, maka isu-isu tentang KBB juga jauh sekali, api dari panggang. Tapi bukan berarti kemudian isu ini tidak penting dan harusnya kemudian banyak orang juga yang memberikan perhatian khusus kepada isu-isu tentang KBB ini. Saya akan mulai dari desain konstitusi terlebih dahulu sebagai background hukum tata negara, untuk melihat bagaimana kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur dalam rancang bangun konstitusi 1945. Kita tahu bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas dari atau tujuan negara ini, maka kemudian hadirlah berbagai macam instrumen, institusi, baik formal dan informal, untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan itu sendiri. Nah kalau bicara tentang kebebasan beragama, sebenarnya banyak atau ada beberapa aturan di dalam konstitusi yang kemudian memberikan jaminan tentang kebebasan beragama itu sendiri. Meskipun kalau kita nampak pilas ya, coba tarik ke belakang bahwa perdebatan antara hubungan relasi agama dan negara ataupun bagaimana agama dikonstruksikan dalam bernegara itu penuh dengan perdebatan. Misalnya kita ingat ada kasus atau isu pada saat merumuskan atau menyusun piagam Jakarta sebagai bagian dari konstitusi kita, terjadi perdebatan hangat di antara para konding pader yang merupakan grup nasionalis dan religius pada saat itu yang akhirnya kemudian memilih untuk menghapus tujuh kata yang ada yang berkaitan dengan agama Islam. Sebenarnya itu merupakan bentuk moderasi yang kemudian juga terjadi pada saat itu jika kita boleh katakan. Atau misalnya kita ingat ada perdebatan juga antara para konding pader atau pendiri bangsa berkaitan dengan syarat untuk menjadi presiden harus berwargan negara Indonesia yang merupakan beragama Islam yang pada saat itu juga menjadi perdebatan. Itu menunjukkan bahwa isu-isu agama itu menjadi isu yang hidup dan berkelindan dekat sekali dengan masyarakat dan juga dengan interaksi antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan negara itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa jaminan itu semakin membaik sejalan dengan proses perubahan undang-undang dasar yang terjadi. Bahkan tidak hanya itu ya, yang dulunya jaminan hak azazi manusia itu masih gersang di dalam undang-undang dasar namun pasca amendement tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 khususnya di tahun 2000 justru jaminan terhadap hak azazi manusia menjadi lebih hijau. Kalau katanya Pak Jim Lee Aziziki itu nuans konstitusi itu semakin rimbun. Khususnya beberapa pasal yang menentukan tentang atau menjamin hak kebebasan beragama. Bahkan tadi sudah dikatakan bahwa hak kebebasan beragama khususnya forum internum itu merupakan hak mutlak yang kemudian diatur dan dijamin di dalam pasal 28I ayat 1 undang-undang dasar 1145. Ini data yang dirilis oleh setara institut berkaitan dengan indeks kinerja HAM ya, khususnya berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Walaupun kalau kita bisa lihat ya, secara persentasi skor ada perbaikan dari tahun 2019 ke 2020 ya, khususnya tentang KBB dari 2,5 menjadi 2,4. Tapi kita nggak tahu nih yang tahun berikutnya 2021 karena kemudian belum dirilis, apakah kemudian pemenuhan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan mengalami perbaikan atau signifikan perubahannya. Saya ingin cerita tentang bagaimana kemudian isu tentang pembelajaran KBB ini sendiri. Seperti yang saya katakan tadi bahwa isu tentang pembelajaran HAM saja masih menjadi diskursus yang hangat di berbagai perguruan tinggi. Maka isu tentang KBB ini justru jauh sekali. Artinya masih sedikit sekali kemudian orang-orang yang meletakkan konsentrasinya atau fokusnya berkaitan dengan isu KBB. Bahkan di berbagai mata kuliah, dia bukan disusun dengan mata kuliah khusus ya, tapi mata kuliah yang diselipkan dengan berbagai mata kuliah lain yang mendapatkan kursi yang sangat sedikit sekali. Bahkan tidak jarang misalnya di dalam pengajarannya sendiri justru sering terlupakan pembahasan-pembahasan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Padahal kalau kita tahu kampus, law school, khususnya fakultas hukum itu adalah rumah yang kemudian memproduksi banyak sekali orang-orang yang kemudian akan bekerja di sektor-sektor pemerintahan terlepas misalnya pengadilan ataupun kejaksaan atau lawyer itu sendiri. Sehingga seharusnya pemahaman-pemahaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan juga dilengkapi atau diselipkan dalam pembelajaran-pembelajaran hukum yang ada di fakultas hukum agar kemudian mahasiswa-mahasiswa yang kemudian akan menjadi penerus bangsa tersebut bisa memiliki pemahaman yang kontrahensif. Karena pada akhirnya pemahaman yang tidak kontrahensif tersebut akan berdampak ketika mereka menjalankan tugas sebagai praktisi hukum di masa yang akan datang. Kampus sebenarnya bahwa gap antara akademisi dan policymaking itu tidak hanya terjadi dalam isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan beragama tapi juga di isu-isu yang lain. Saya mengutip bahwa kemudian, walaupun tulisan ini sebenarnya dia tidak mengkritiksi tentang KBB, tapi dia mau melihat bahwa kampus sebagai menara gading atau ivory tower kemudian seringkali tidak mampu menjawab persoalan-persoalan sosial yang terjadi atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Pun demikian dengan isu-isu yang berkaitan dengan KBB. Saya ingat banget Mbak Aswin bilang, sulit sekali kemudian mencari orang-orang yang ahli di bidang isu-isu tentang kebebasan beragama. Bahkan kalaupun ada beberapa lawyer yang kemudian atau ahli yang mau memberikan bantuan hukum berkaitan dengan isu-isu KBB, belum sampai ke pengadilan kemudian sudah tarik mundur. Karena sensitivitas isu ini yang kemudian cukup besar. Ini beberapa isu-isu yang kemudian hadir di dalam isu-isu KBB yang kemudian mungkin akan menjadi sangat menarik jika topik-topik ini kemudian menjadi diskursus secara inklusif di ruang-ruang publik ataupun khususnya di ruang-ruang akademik yang ada di perguruan tinggi. Kita tahu bahwa kasus-kasus ini dekat dengan masyarakat dan kemudian butuh orang-orang yang bisa mengadvokasinya. Dan pastinya pendidikan tinggi atau perguruan tinggi harusnya menjadi salah satu dari medium yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi-advokasi ataupun edukasi-edukasi berkaitan dengan jaminan tentang hak kebebasan beragama dan berkayakinan. Saya ingat sekali, ini tulisan kemarahannya Prof. Sulis ya, berkaitan dengan bagaimana hakim kemudian ketika memutus isu-isu yang berkaitan dengan KBB, namun sangat kering dengan perspektif KBB-nya sendiri. Nah, khususnya ini dalam kasus penggunaan hijab yang ada, pengujian judicial review terkait surat SKB yang dikeluarkan oleh tiga menteri berkaitan dengan seragam sekolah. Dimana kemudian putusan tersebut justru membatalkan surat SKB yang telah dikeluarkan oleh menteri berkaitan dengan seragam sekolah yang dianggap bersifat diskriminatif karena ada paksaan-paksaan yang diharuskan kepada pelajar-pelajar di sekolah menengah atas dan SMK untuk menggunakan hijab bagi yang non-muslim. Nah, dalam tulisan ini Prof. Sulis mencoba melihat bahwa kemudian putusan ataupun rasio disendi yang dibuat oleh hakim Mahkamah Agung berkaitan dengan judicial review ini sangatlah dry atau kering dengan kajian-kajian tentang KBB. Nah, ini kaitannya dengan yang saya bilang tadi, bahwa kemudian bisa jadi apa yang terjadi ini adalah hal yang kemudian berkaitan dengan produksi dari hakim di masa lalunya. Artinya kemudian karena kemudian tidak adanya pendidikan KBB yang komprehensif itu juga bermasalah terhadap rasio disendi atau pertimbangan-pertimbangan yang bisa dibuat oleh hakim dalam mengeluarkan putusan-putusan. Saya tahu bahwa pendidikan di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukumnya. Ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2000 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya tentang pendidikan tinggi juga diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Pendidikan sejatinya tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga merupakan transfer of values. Bagaimana kemudian pendidikan itu bisa membebaskan orang, memperdekakan orang untuk berpikir dan kemudian bisa menciptakan suatu atmosfer akademik yang baik di masyarakat dan juga bermanfaat. Saya bilang bahwa ada beberapa azas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Ada azas kebenaran ilmiah, penalaran, kebajikan, dan kebinekaan. Dimana misalnya kalau kita lihat dalam azas kebajikan ya, bahwa pendidikan tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan. Artinya seharusnya kehadiran pendidikan tinggi itu bisa menyebatasi permasalahan-permasalahan. Khususnya juga permasalahan-permasalahan yang ada di isu atau di lingkung kebebasan beragama dan berkayakinan. Yang itu mungkin saja terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya kemudian pemahaman ini dikonprehensifkan dalam materi-materi ataupun perikulum di pendidikan tinggi yang berkaitan dengan HAM dan kebebasan beragama. Ada pun usulan yang ingin ditawarkan dari mata kuliah yang kemudian harusnya ada pembaharuan ya dalam kurikulum pembelajaran KBB di perguruan tinggi. Yaitu dengan menghadirkan misalnya pilihan mata kuliah khusus. Karena kita tahu bahwa segmen dari kebebasan beragama dan berkayakinan memiliki karakteristik tersendiri. Sehingga menurut saya penting juga untuk kemudian ada mata kuliah khusus yang berkaitan dengan itu. Ini sebenarnya menjawab dari permasalahan yang kita lihat di dalam kasus putusan berkaitan dengan SKB tadi di mana kemudian pertimbangan-pertimbangannya sangat kering dengan pemikiran-pemikiran KBB. Kalau kita mengacu kepada teori The Brick Fest, teori of jurisprudence, bahwa kemudian hakim itu pasti memutus berkaitan dengan apa yang dia paham, apa yang dia ada. Nah bisa jadi kemudian keringnya pemikiran-pemikiran KBB dalam putusan-putusan hakim yang di mana kita tahu bahwa perguruan tinggi itu adalah rumahnya atau produksinya para hakim dan jaksa maka harusnya pemenanaman nilai-nilai KBB itu telah hadir terlebih dahulu di perguruan-perguruan tinggi. Walaupun misalnya kemarin saya berpikir bahwa bisa jadi adanya rasio desain yang kemudian tidak menyentuh perspektif KBB dalam kasus judicial review SKB itu bisa jadi juga karena prosedur dari sistem judicial review-nya. Misalnya kita lihat justru MK dalam putusan berkaitan dengan kolom agama bisa melihat atau memberikan nuansa perspektif KBB yang cukup baik. Sehingga kemudian ada ruang untuk penakuan terhadap orang-orang yang memiliki kepercayaan berkaitan dengan kolom agama di dalam KTP. Tapi kemudian hal itu tidak muncul di dalam putusan yang ada dalam kasus SKB penggunaan hijab. Bisa jadi karena kemudian ruang model dari pengujian yang juga berbeda di mana kita tahu kalau di MK cukup terbuka ya karena kemudian dihadirkan para pihak sehingga hakim bisa punya kesempatan untuk mendalami dan mengakukan pengayaan berkaitan dengan perspektif KBB-nya. Tapi kalau di MA karena sifat pengujiannya tertutup mungkin itu tidak mau menjadi pengaruh. Seperti yang saya katakan tadi bahwa isu KBB itu belum terhighlight secara utuh dalam pembelajaran-pembelajaran hukum di kampus. Dia hanya menjadi bagian atau segmentasi kecil dalam mata kuliah-mata kuliah tertentu seperti hukum tata negara, keluarga negaraan, hukum acara mahkamah konstitusi, dan sebagainya. Sehingga menurut saya arusnya ada gagasan untuk membuat pilihan bebas maka kuliah khusus dalam konteks pilihan bebas kepada mahasiswa yang kemudian ingin mendalami isu-isu ini. Agar kemudian isu KBB ini juga menjadi diskursus yang hangat gitu. Dibahas di dalam diskusi-diskusi akademik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Tawarannya kayaknya kalau tadi pagi kita juga dikasih tahu oleh Pak Perry tentang case method ya, bahwa kemudian memang Sokretic method itu adalah harapan yang harusnya dibangun di dalam tradisi-tradisi akademik di fakultas hukum. Tapi menurut saya case method juga harusnya diorong dengan model lain dalam pembelajaran KBB khususnya. Yaitu menghadirkan narasumber dari kaum minoritas yang kemudian terdiskriminasi agar kemudian kita kaya secara perspektif. Jadi student, mahasiswa tidak hanya belajar dari kasus yang sudah ada gitu. Tapi kemudian bisa merasakan bagaimana feeling untuk melakukan advokasi ataupun edukasi berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan KBB itu sendiri. Sehingga menurut saya selain case method yang kemudian ditawarkan yang menghadirkan narsum di ruang-ruang kelas ataupun pihak-pihak yang berkaitan akan menjadi pengayaan tersendiri bagi mahasiswa yang kemudian mengambil perkulian ini. Sehingga dia memiliki sense of belonging terkait isu-isu yang berkaitan dengan KBB itu sendiri. Demikian saya rasa apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran KBB dan mungkin pengembangan kurikulum yang bisa dilakukan agar kemudian isu ini bisa bersifat inklusif dan juga diketahui banyak orang. Terima kasih Pak Ari. Jadi tadi Pak Ari menekankan bahwa sebetulnya isu KBB faktanya posnya sangat kecil sekali di kampus dan Pak Ari juga menekankan bahwa Fakultas Hukum adalah rumah sebagai tempat produksi yang dapat menghasilkan orang-orang atau mereka yang bisa bekerja di tempat-tempat strategis dan pengambil kebijakan. Misalnya seperti hakim atau jaksa atau penegah hukum misalnya mereka diharapkan tidak hanya memiliki perspektif soal hak asasi manusia khususnya soal kebebasan beragama dan berkeyakinan tetapi juga mereka juga bisa menghasilkan putusan-putusan yang baik jika memang ada kasus-kasus yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dan di akhir tadi juga Pak Ari menekankan kembali apa yang tadi disampaikan di panel keempat yaitu ada pilihan-pilihan metodologi, pilihan-pilihan cara yang dapat dilakukan di kampus sehingga mahasiswa juga tertarik terhadap isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Terima kasih telah menonton!